Mesir menegaskan Israel harus segera hengkang dan menarik pasukannya dari koridor Philadelphia di perbatasan Gaza-Mesir dan dari perbatasan Rafa. Peringatan ini muncul setelah media Israel melaporkan bahwa Mesir menyetujui keberadaan militer Israel di koridor Philadelphia dan kawasan perbatasan Rafa. Sumber dari pemerintah Mesir seperti dilaporkan Anadolu pada Selasa, membantah keras klaim tersebut. Mesir sebaliknya menegaskan tetap menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari kedua lokasi itu. Desakan Mesir ini semakin kuat karena konteks serangan brutal Israel di Gaza yang banyak dikutuk sebagai tindakan genosida. Sejak serangan dimulai pada 7 Oktober 2023, lebih dari 40.130 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak tewas. Sementara itu lebih dari 92.740 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Mesir dan kelompok perlawanan Palestina Hamas terus menuntut Israel untuk keluar dari koridor Philadelphia dan perbatasan Rafa. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan Israel akan tetap bertahan sehingga memicu ketegangan lebih lanjut.